Chilli Salmon Sushi Bahan utama nasi sushi 300 gram beras pulen yang sudah dicuci bersih 1 bungkus bumbu magic lezat Indo Food 1 bungkus lez rasa rumput laut yang sudah dihancurkan 2 lembar rumput laut tanpa rasa 10 ml cuka masak dan 400 ml air untuk memasak nasi Bahan isi 200 gram salmon panggang 1 buah timun Jepang yang sudah diiris bentuk korek api tipis 3 lembar letus 2 sendok makan saus sambal pedas Indo Food dan 2 sendok makan mayonaise Bahan pelengkap Mayonaise dan kecap manis Indo Food Cara memasak nasi sushi Campurkan cuka dengan bumbu magic lezat Indo Food Aduk hingga tercampur rata Sisihkan Masukkan beras ke dalam rice cooker beserta dengan 400 ml air Kemudian masak hingga matang Jika sudah matang Sisihkan pada wadah besar Selagi masih panas Masukkan campuran bumbu cuka Aduk hingga nasi tercampur dengan bumbu dan terlihat lengket Apabila aroma cuka sudah tercium Sisihkan dan hilangkan uap panasnya Letakkan rumput laut di atas tikar untuk menggulung sushi Rasahi tangan dengan air matang agar tidak lengket Kemudian berikan nasi sushi di atasnya Letakkan nasi hingga keseluruhan bagian rumput laut Sambil dipadatkan Berikan lez rasa rumput laut yang sudah dihancurkan di atas nasi Sedikit tekan agar padat Balik hingga nasi berada di posisi bawah Lalu berikan mayonaise Dan saus sambal pedas indofood di atas rumput laut Kemudian tata letus Ambil timun Jepang Lalu peras dan tata di atas letus Terakhir berikan salmon panggang Gulung dari belakang ke depan sambil dipadatkan Padatkan kembali sisi kanan dan kiri sushi Sisihkan Berikan mayonaise pada piring saji Kemudian berikan kecap manis indofood Sutikan di dalam mayonaise Tarik dengan tusuk gigi Tarik dengan tusuk gigi Basahi ujung pisau Kemudian potong-potong sushi Tata sushi pada piring saji Tata sushi pada piring saji Tata hidangra Jepang